Polisi lalu lintas langsung menghampiri sejumlah pengendara sepeda motor yang melintas di Jalan Raya Cupa, Kabupaten Tangerang. Namun bukan untuk ditilang, melainkan diberi hadiah helm gratis yang disediakan Satlantas Polresta Tangerang dalam operasi Patuh Maung 2024. Pemberian helm gratis ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi kepada para pengendara sepeda motor yang tertib berlalu lintas dan membawa kelengkapan kendaraan. Meski awalnya sempat panik, namun salah satu pengendara mengaku senang bisa mendapatkan helm gratis. Pasalnya, helm yang digunakannya tidak sesuai standar. Dapat helm ini gimana? Seneng gak Pak? Ya, seneng banget Pak. Ya, seneng banget. Namanya helm gratis dari polisi. Bagus. Tadi Bapak sempat kaget gak kalau ada raja ini Pak? Ya? Sempat kaget gak? Oh enggak, kalau saya mah udah biasa. Lengkap semua, surat-surat, helm juga ada. Cuma dikasih helm, Alhamdulillah. Seneng banget. Aku pakai helm, cek. Sempat itu dikasih. Selain untuk membuat masyarakat patuh terhadap peraturan lalu lintas, operasi Maung ini juga digelar untuk menekan angka kecelakaan yang meningkat di Kabupaten Tangerang. Sudah ditindak lebih dari sebanyak 60 kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4. Jenis pelanggarannya itu beragam, dimulai dari tidak menggunakan helm, kemudian tidak menggunakan selfie weld, kemudian di masalah kecepatan. Masih bagi pelanggar apa? Benus-masih pada pelanggar, ada beberapa tahapan yang akan kita lalui. Operasi patuh Maung akan digelar hingga 28 Juli mendatang. Pengendara pun diimba untuk tertib berlalu lintas dan membawa surat kendaraan. Herman Arief, Kabupaten Tangerang, melaporkan untuk CTV Network.